Yo guys, ketemu lagi dan kita disini masih di segmen Sekelopat Info Dimana nanti disini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanasnya guys Oke, hari ini di tanggal 14 Juni 2023 ya Dan tidak bosan-bosannya, seperti biasa kita selalu ingatkan ya Buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada guys Apalagi kalau ada di tempat-tempat yang rame ya Karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit ya Yang mengancam kesehatan kita Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap Seperti yang terlihat ya dari data coin market cap disini Menunjukkan adanya penaikan meskipun kecil ya di 0,67% guys Dan tentu saja ini adalah kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-temannya ya Dimana untuk Bitcoin hari ini ya dalam waktu 24 jam ini Mengalami penurunan yang masih tipis di 0,6% ya Meskipun kemarin sempat menembus di harga Rp26.000 guys Tapi karena adanya informasi untuk perlisan data CPI Bitcoin turun lagi guys Nanti kita akan informasi ya Kemudian untuk Ethereum juga turun di 0,4% Dalam waktu 24 jam ya Nah untuk BNB ini cukup bagus guys Malah naik di 7% Dan ini membuktikan bahwa BNB ini ataupun Binance Meskipun diserang ya oleh SEC Tetap bertahan guys Dan ini menunjukkan kenaikan 7% ini Bahwa recovery dari BNB ini cukup bagus guys Kita akan nantikan lagi perkembangannya seperti apa SRP masih turun ya di 2% Cardano juga masih merah Bahkan untuk 7 hari kebelakang ya turunnya itu masih 21% guys Recovernya tidak terlalu baik ya Kemudian untuk Polygon ini juga sudah mulai kelihatan ada kenaikan guys Meskipun dalam waktu 7 hari kebelakang turunnya di 25% guys Begitu juga dengan Litecoin ya dalam waktu seminggu kemarin 14% turunnya guys cukup lumayan Polkadot di 11% Kemudian untuk Avalan juga lumayan guys Masih bertahan ya untuk penurunannya di 19% ya Dan Shiba Inu juga mengalami penurunan di 16% ya dalam waktu 1 minggu Tapi sudah ada tanda-tanda kenaikan lagi ya di 1,8% guys Kemudian untuk Cosmos masih cukup lumayan penurunannya dalam waktu 1 minggu di 14% Dan juga Chainlink ya turunnya di 15% dalam 1 minggu Jadi memang ya untuk pergerakan rata-rata dalam waktu 1 minggu ini Untuk altcoin cukup merah membara ya Cukup berdarah-darah guys Karena adanya efek ya dari tuntutan SEC terhadap Binance dan juga Coinbase kemarin Nanti kita akan update lagi Dan untuk pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri ya Seperti yang terlihat dari cat di sini guys ya Untuk Close Candle-nya kemarin ini hijau Tapi kalau kita lihat polanya ini membentuk seperti pola Doji guys Jadi kemungkinan besar bisa saja akan mencoba retest di 26.000 Karena bisa dibilang optimisme juga sudah mulai terlihat ya dari para investor Tapi tidak menutup kemungkinan ya target di support 25.000 ini masih menjadi target utama ya untuk penurunan dari Bitcoin Dan itu sangat sehat sekali guys untuk menuju ya Atau ancang-ancang buluran dari Bitcoin ini ke depannya guys ya Jadi tetap untuk saran DCA Kalian tunggu harga di 25.000 guys Atau bisa di 25.500 guys ya Oke kita akan update lagi nanti pergerakan harga dari Bitcoin ini Dan kita langsung saja menuju ke informasi hari ini yang pertama guys Yang pertama kita lansir ya Dari harian news BTC Dan ini masih berhubungan dengan efek domino ya Dari tuntutan SEC kemarin terhadap Binance Dimana disini diinformasikan bahwa langkah kontroversi CEO Binance Dimana Binance ini dikabarkan ya menjual Bitcoin untuk menyelamatkan BNB guys Ini masih rumor ya Nah disini tindakan keras yang sedang berlangsung oleh komisi sekuritas dan juga bursa Amerika Serikat SEC Terhadap industri kripto telah berdampak pada salah satu bursa terbesar di pasar ya yaitu Binance SEC baru ini mengajukan gugatan terhadap Binance US Yang mengakibatkan penurunan nilai Binance Coin atau BNB ya setara signifikan guys Kalian bisa lihat penurunannya di grafik pada trading view Terlihat sekali ya penurunannya cukup tajam guys Dimana BNB telah turun lebih dari 23% ya dalam seminggu terakhir Dan saat ini diperdagangkan pada harga 238 dolar Seperti yang dilaporkan oleh news BTC ya BNB menghadapi situasi yang berpotensi menjadi bencana setelah terjadi eksploitasi pada Binance Smart Chain Binance Bridge Eksploitasi ini dapat melikuidasi 200 juta dolar pada Venus Decentralized Autonomous Organization atau DAO Jika harga BNB turun menjadi 220 dolar guys Melihat perkembangan ini laporan sekarang menunjukkan bahwa Binance dan CEO-nya yaitu Changpeng Zhao Menjual Bitcoin spotnya guys untuk mencegah BNB jatuh ke harga 220 dolar Langkah ini diambil untuk bertahan dari likuidasi BNB pada level kunci ini guys Tetapi juga membatasi potensi kenaikan untuk Bitcoin Praktik penjual Bitcoin spot untuk membeli BNB dikenal sebagai liquidation waterfall Dan ini adalah taktik umum ya yang digunakan oleh bursa Untuk melindungi penggunanya dari kerugian yang signifikan Ketika Bitcoin spot dijual, BNB dibeli Yang membantu mempertahankan level likuidasi di harga 220 dolar Namun hal ini juga membatasi potensi kenaikan Bitcoin karena tekanan jual pada Bitcoin meningkat Menurut perdagang kripto GW, Binance dan CC telah menjual spot Bitcoin pada tingkat yang mengkhawatirkan untuk mendukung BNB Seperti yang terlihat pada grafik di atas Yang mengakibatkan penurunan nilai Bitcoin guys Meskipun langkah ini dapat membantu mempertahankan diri dari likuidasi BNB Namun hal ini berpotensi memberikan dampak negatif ya terhadap pasar mata uang kripto yang lebih luas Selain itu meskipun ada berita ekonomi positif dari Amerika Serikat Bitcoin sedang berjuang ya untuk menembus resisten yang baru terbentuk di 26.000 dolar Dan saat ini diperdagangkan di harga 25.800 dolar Indeks harga konsumen Amerika Serikat atau CPI ini mengindikasikan bahwa inflasi negara ini melambat dan menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih santai Namun kekhawatiran atas tindakan keras regulasi dan dugaan tekanan jual dari Binance dan juga CEO-nya semakin meningkat Mengakibatkan tekanan jual mencegah mata uang kripto terbesar ini untuk melanjutkan tren bulisnya guys Kemudian bagaimana tanggapan atas isu ini guys Nah seperti yang dilaporkan ya dari harian The Block Dimana CZ atau Changpeng Zhao Dia mengatakan bahwa Binance itu tidak menjual Bitcoinnya guys Meskipun BNB ada rumor ya untuk penurunannya lagi guys Jadi CEO Binance yaitu Changpeng Zhao menepis spekulasi ya di media sosial bahwa bursa kripto tersebut telah menjual Bitcoin Binance tidak menjual Bitcoin ataupun BNB Katanya pada hari Selasa di Twitter Kami bahkan masih memiliki banyak FTT Sungguh menakjubkan mereka dapat mengetahui dengan tepat siapa yang menjual hanya berdasarkan grafik harga yang melibatkan jutaan perdagang Ini adalah food Jadi kesimpulannya untuk penjualan Bitcoin dari CZ ini masih bisa dibilang sebagai rumor ya Dan kesimpulan dari berita yang sebelumnya ya ini hanya berdasarkan data dari berbagai analisis ya Dan hanya berdasarkan pergerakan grafik harga saja Dimana pergerakan harga itu tidak hanya dipengaruhi oleh hanya satu orang saja ya Disitu banyak sekali para perdagang-perdagang yang melakukan transaksinya guys Jadi si CZ ini membantah ya kalau dia sudah menjual Bitcoin ataupun BNB-nya guys Oke kita akan lanjutkan nanti untuk update-nya Dan kita langsung ke informasi berikutnya ya Kita lansir dari Blogworks Dan disini diinformasikan bahwa SEC guys Ini mendiskriminasi DeFi dengan definisi pertukaran yang diusulkan guys Ini berdasarkan pernyataan dari asosiasi blockchain Ini menarik ya Jadi minggu lalu paradigma mendorong SEC untuk menarik proposal tersebut Asosiasi blockchain mengajukan surat kedua ya setebal 14 halaman Kepada SEC yang mengusulkan perubahan definisi pertukaran ya atau exchange SEC berusaha untuk memperluas definisi pertukaran atau exchange Untuk memasukkan perusahaan DeFi dan crypto tertentu Termasuk pertukaran terdesentralisasi atau descentral exchange Pada bulan April SEC membuka kembali periode komentar setelah siaran pers Yang mengatakan bahwa mereka itu ingin memperluas definisi untuk mencakup DeFi Periode komentar berakhir pada hari Selasa 13 Juni Rilis pembukaan kembali menegaskan kembali penerapan aturan yang ada pada platform Yang memperdagangkan sekuritas aset kripto termasuk yang disebut sistem DeFi Dan memberikan informasi tambahan dan analisis ekonomi Untuk sistem yang akan dimasukkan dalam definisi pertukaran yang baru dan diusulkan guys Kata SEC dalam sebuah pernyataannya Asosiasi blockchain menulis ya SEC mengklaim bahwa proposalnya netral teknologi Tetapi secara konsisten mengabaikan tantangan unik yang dihadapi orang yang menggunakan Atau menyediakan akses ke protokol terdesentralisasi dalam mematuhi proposal SEC secara efektif mendiskriminasi jenis teknologi tertentu ini guys SEC secara eksplisit juga menyatakan ya bahwa beban akan lebih besar ya Bagi perusahaan yang mengandalkan teknologi buku besar terdistribusi atau ledger Dan bahkan telah mengakui bahwa beberapa pemain akan dipaksa ya keluar dari bisnis Karena ketidakmampuan mereka guys untuk memenuhi persyaratan pendaftaran yang baru diberlakukan Asosiasi blockchain juga menyuarakan keprihatinan tentang pemberitahuan yang adil Yang mengharuskan badan-badan untuk memberikan peringatan yang adil Tentang perilaku yang diwajibkan atau dilarang oleh pihak-pihak yang diatur Dalam proposal tersebut guys Perubahan aturan tidak jelas dan ambigu dan berbagai kegiatan yang dapat ditangkap dalam ruang lingkungan belum sepenuhnya matang Kata asosiasi tersebut Alih-alih membuat aturan yang sesuai dengan tujuan yang mengakui sifat unik dari protokol terdesentralisasi Dan entitas terkait SEC memperluas jurisdiksinya di luar batas yang awalnya ditetapkan oleh kongres Sambil menimbulkan masalah konstitusional dan apapun yang serius Ini adalah langkah terbaru dalam kampanye komisi untuk melarang kripto di Amerika Serikat Kata Christine Smith sebagai CEO asosiasi blockchain dalam sebuah pernyataannya Ada juga argumen yang dapat dibuat bahwa Proposal SEC melanggar Administrative Procedures Act atau APA Yang memandu dan mengatur bagaimana lembaga pemerintah mengembangkan dan mengeluarkan peraturan Perusahaan kripto lainnya termasuk Paradism, DeFi Education Fund Dan bahkan anggota Partai Republik di Capitol Hill telah menanggapi perubahan yang diusulkan dengan kritik Hasil dari realitas teknologi ini adalah bahwa mempertahankan protokol DeFi Dengan persyaratan rezim peraturan yang mengatur Bursa Sekuritas Nasional dan ATS Akan mengakibatkan ekspatriasi de facto dari Amerika Serikat DeFi dengan cepat mempendapatkan pangsa pasar perdagangan dalam aset kripto Terutama setelah masalah penipuan dan kepatuhan yang baru-baru ini terjadi dan terkenal Di bursa aset kripto non Amerika Serikat yang terpusat dan diperantarai Tulis DeFi Education Fund Pekan lalu Paradism juga mengatakannya bahwa mereka menulis untuk meminta Agar komisi menarik usulan redefinisi pertukaran atau exchange Dan mulai mempertimbangkannya tentang bagaimana menyesuaikan peraturannya dalam konteks DeFi Setelah analisis ekonomi yang ketat, keterlibatan yang tulus dan luas dengan industri Dan mencermati batas-batas jurisdiksi hukumnya Tavonia Evans, atas nama Jaringan Kebijakan Nasional Wanita Kulit Berwarna di Blockchain Menulis ya Tidak semua DEX memperdagangkan kripto untuk mata uang fiat Beberapa DEX juga terutama berurusan dengan pertukaran aset kripto termasuk stablecoin Aturan yang diusulkan tidak memberikan perdoman yang jelas ya Tentang bagaimana aturan tersebut berlaku untuk DEX Yang tidak memfasilitasi transaksi kripto ke fiat Anggota Partai Republik dari Komite Jasa Keuangan DPR DPR juga mengajukan surat mereka sendiri ya untuk mendorong SEC menarik proposal tersebut guys Jadi mulai banyak ya pihak-pihak yang tidak setuju ya Atau merasa geram dengan tindakan SEC ini guys Dan ini semakin menarik ya Bahkan ya kalau kalian lihat di beberapa kabar belakangan ini tuh cukup rame dirumorkan bahwa SEC ini Memang sengaja guys melakukan food-food belakangan ini Karena apa? Menurut kabar yang beredar ya SEC ini Sudah melakukan perdagangan short di features ya Dengan modal 1,5 juta dolar guys Kalian bayangkan jika memang food ini ataupun kabar ini benar ya Bahwa SEC sudah mengambil posisi short Kalau kita umpamakan dia sudah mengambil posisi short di harga 40 ribu dolar ya untuk bitcoin Kalian bayangkan jika dia memakai leverage 100 saja Sudah berapa miliar yang dia dapatkan guys Karena secara tidak langsung ya food yang dibuat oleh SEC ini Tuntutan-tuntutan yang dia buat ya Keputusan-keputusan yang kontroversial ini Membuat pasar market crypto khususnya ini menjadi tidak stabil guys Dan membuat orang-orang ataupun para investor ini khawatir dengan aset mereka Sehingga secara tidak langsung mereka tuh menjual aset-aset digital mereka ya Baik bitcoin ataupun aset-aset yang lain Dan secara tidak langsung pura ini akan mengibatkan harga turun drastis Dan posisi short yang diambil oleh SEC ini akan mendapatkan keuntungan yang berkali-kali lipat guys Meskipun ini masih rumor ya Tapi kalau kita cocok kologikan Sepertinya memang masuk akal guys ya Dengan apa yang dilakukan oleh SEC belakangan ini Apalagi SEC ini ada sangkut pautnya ya Dengan FTX kemarin yang telah ambruk ya Yang telah bangkrut kemarin Dan kalau kita pikir-pikir ya Sepertinya mereka atau SEC dan juga FTX ini Seperti kong kali kong untuk bisa mengembalikan kerugian yang diderita waktu FTX Hancur kemarin guys Ini semuanya masih spekulasi guys Masih belum ada informasi resminya Tapi kalau memang ini terjadi Wah ini bener-bener ya Ini gila banget nih SEC kalau memang bener nih Kita akan nantikan dan kita akan cari apakah benar tentang informasi ini Dan nanti kita akan informasikan kepada teman-teman semua Oke kita lanjut guys untuk informasi berikutnya ya Kita lansir dari harian Coindes Dimana disini diinformasikan bahwa Bitcoin ini kembali ya Di bawah 26 ribu dolar ya Setelah data CPI semalam ini rilis Karena investor masih menunggu keputusan kenaikan suku bunga dari The Fed Jadi Bank Central Amerika Serikat saat ini Tampaknya semakin mungkin ya Untuk menghentikan kampanye kenaikan suku bunga Yang telah berlangsung lebih dari setahun ya Dan seorang analis menandai kekhawatiran resesi Dalam sebuah catatan untuk Coindes Bitcoin setidaknya untuk sementara waktu Menyukai suara inflasi yang memudar seperti yang tercermin Dalam rilis indeks harga konsumen atau IHK ya Atau CPI bulan Mei hari Selasa kemarin Mata uang ketua terbesar dalam nilai pasar ini Baru-baru ini ya diperdagangkan pada harga 25.846 dolar Turun 0,2% selama 24 jam terakhir guys Dan turun dari posisi lebih tinggi di atas 26.000 dolar guys Yang diasumsikan dalam satu jam setelah Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat Mengumumkan bahwa data CPI telah meningkat di 4% Lebih baik dari proyeksinya ya Di 4,1% guys Dan 4,9% pada bulan April kemarin The Fed saat ini tampaknya akan menghentikan Kampanye Hawkinsnya ya Selama setahun ini Dimana setahun yang lalu Untuk data CPI berada di level 8,6% Mendorong Federal Reserve untuk menaikkan Suku bunga Federal Funds Besar 75 basis point ya Dan membuat aset-aset beresiko naik guys Meskipun hari ini adalah kabar baik bagi ekonomi Amerika Serikat dan Bitcoin Goyangan apapun yang mungkin datang dari keputusan suku bunga besok Atau resesi yang membayangi di cakrawala Amerika Serikat Juga kemungkinan akan terbukti bermanfaat ya bagi aset kripto Kata Tim Frost CEO dari platform Yield App Menulis dalam sebuah email ya kepada CoinDesk kemarin guys Frost juga menyarankan bahwa tuntutan SEC telah memberikan kepastian ke pasar Dengan mengakhiri spekulasi tentang apakah agensi akan mengambil tindakan hukum terhadap dua bisnis paling terkemuka di industri kripto ini guys Tuntutan sebut juga dapat memaksa pengadilan dan regulator untuk menetapkan penunjukan kripto sebagai sekuritas ya Dan juga komunitas ataupun lainnya guys Sementara itu untuk indeks saham utama sebagian besar didukung oleh laporan dari CPI ini Dengan Nasdaq Composite dan juga S&P 500 Yang berbasis teknologi masing-masing naik ya di 0,8% dan juga 0,6% guys Imbal hasil untuk Treasury, Amerika Serikat bertenor 10 tahun naik menjadi 3,8% Sementara untuk minyak mentah brand Sebuah ukuran pasar energi Sedikit turun ya dan diperdagangkan pada harga 73 dolar per barel Jauh dari level tingginya ya di atas 112 dolar setahun yang lalu guys Jadi kita tunggu aja guys untuk efek dari CPI ini Apakah nanti pada pertemuan FOMC berikutnya ya The Fed akan menaikkan lagi atau mungkin tidak menaikkan lagi Atau justru akan menurunkan guys untuk interest rate-nya Ini akan sangat menarik banget guys untuk diikuti ya Jadi kemungkinan nanti untuk beberapa minggu ke depan pasar ini masih sideway ya Kalau tidak ada informasi ataupun food-food yang beredar guys Kita akan update lagi Kemudian untuk informasi berikutnya ya Kita lansir dari harian Crypto News Disini diinformasikan bahwa Bank Central Brazil ini meluncurkan CBDC guys Jadi Bank Central Brazil, Bangkok Central de Brazil atau BCB Telah meluncurkan roadmap ya Untuk kegiatan menjelang peluncuran CBDC di negara tersebut guys Jadi dalam rilis resmi BCB Bank tersebut menyatakan bahwa mereka juga akan mulai Menilai kemungkinan untuk memungkinkan peluncuran aset-aset yang ditokenisasi guys BCB meluncurkan daftar webinar bulanan Sebagai bagian dari pengembangan platform nyata digitalnya guys Acara ini akan berlangsung hingga November dan akan melihat Bank, pakar fintech, dan mitra BCB Mendiskusikan peluncuran CBDC serta hasil uji coba digital real BCB sendiri guys Proyek bercantuan ini sekarang bergerak ke tahap lanjutan menjelang peluncuran yang dijadwalkan tahun depan ya Ini keren banget guys Rencana CBDC dan tokenisasi Bank Sentral berhasil Jadi kelompok kerja juga akan ditugaskan ya untuk memeriksa kerangka hukum seputar tokenisasi dan proposal amandemen peraturan guys Forum diskusi dengan regulator dan pelaku pasar lainnya juga disebut-sebut Kemudian akademisi, orang dalam industri, regulator, dan organisasi internasional Akan diundang ya untuk berkontribusi pada webinar dan juga pada pertemuan ini guys Ini menarik ya Jadi Bank Sentral sebelumnya telah menyatakan bahwa mereka ingin meluncurkan Fiat Digital pada tahun 2024 ya Setelah uji coba di balik pintu tertutup ya Atau setelah tertutup guys Bank juga berjanji bahwa CBDC-nya akan berbeda dari yang lain Dengan tujuan untuk membantu perusahaan rintisan domestik guys BCB mengatakan bahwa sementara proyek CBDC bank lain berfokus pada pasar retail Token Brazil akan mendorong bisnis baru ya di sektor jasa keuangan guys Ini menarik ya Kita nantikan aja seperti apa nanti bentuk dari CBDC dari Brazil ini guys Dengan klaim mereka yang bilang bahwa CBDC-nya berbeda dari CBDC negara-negara lain Ini akan menarik guys Kemudian kita lanjut ke informasi berikutnya Masih dari Crypto News ya Di sini diinformasikan guys bahwa Bank of China menggunakan blockchain Ethereum guys Untuk 28 juta dolar surat berharga terstruktur digital guys Wah ini menarik ya Nah pertanyaannya apakah ini akan meningkatkan adopsi crypto? Ini menarik guys Jadi bagian investasi Bank of China BOCI yang telah menggunakan jaringan blockchain Ethereum Untuk menarikkan surat berharga terstruktur digital senilai 28 juta dolar Bank ini telah menjadi institusi China pertama yang menarikkan jenis sekuritas tokenisasi di Hong Kong Bank investasi Global UBS juga mengatakan dalam sebuah siaran pers baru-baru ini Transaksi ini menandai produk pertama dari jenisnya ya di Asia Pacific Yang didirikan di bawah hukum Hong Kong dan Swiss Dan ditokenisasi di blockchain utama Ethereum guys Hal ini mengikuti upaya UBS ya Sebelumnya untuk menokenisasi surat berharga dengan suku bunga tetap senilai 50 juta dolar Pada Desember 2022 di bawah hukum Inggris dan Swiss Kemudian ya para analis di Bank Investasi Global City Percaya guys bahwa munculnya CBDC dan tokenisasi aset dunia nyata Akan mendorong gelombang adopsi masal teknologi blockchain berikutnya guys Dan laporan tersebut memperkirakan bahwa lebih dari 5 triliun dolar CBDC Dapat beredar secara global pada akhir negara ini Dan hal ini akan memberikan kesempatan kepada hampir 2 miliar orang Untuk bereksperimen dengan mata uang digital ini guys Ini keren banget ya Dan kalau hal ini terrealisasi ya Maka ini akan sangat membuat blockchain Ethereum Akan berkembang pesat guys Apalagi ya ini adalah China Yang merupakan negara besar dengan penduduknya yang sangat besar juga ya Maka potensinya akan sangat besar juga Dan tidak menutup kemungkinan ya Untuk bank-bank lain di China Ini akan melakukan hal yang sama Seperti yang dilakukan oleh BOCI ini guys Dan kita tunggu aja Nanti efek dari CBDC ini guys Di China guys Ini akan menarik untuk diikuti Dan kita kata informasi terakhir ya Kita lansir dari harian Crypto Globe Dimana disini diinformasikan bahwa Misterius Paus dari Siba Inu Ini mengambil 1,5 triliun token dari pertukaran crypto Untuk menghadapi tuntutan hukum SEC guys Nah ini menarik ya Jadi seekor Paus Siba Inu yang misterius Diam-diam telah mengumpulkan sejumlah besar mata uang crypto Yang terinspirasi dari meme Dalam serangkaian transaksi yang berlangsung selama beberapa jam Dan memicu spekulasi serta intrik diantara para pengamat di dunia blockchain Menurut data yang diperoleh dari penjelajah blockchain Ethereum Yaitu Aderscan Paus yang disebut ini Yang diidentifikasi oleh karakter pertama dari alamat dompetnya di OX40B3 Baru-baru ini menambahkan 1,3 triliun Siba ke dalam kepemilikannya guys Sebuah pembelian yang bernilai sekitar 10 juta dolar Seperti yang terlihat ya dari data Aderscan disini guys Nanti kalian bisa cek sendiri untuk lebih jelasnya Dan pembelian ini dilakukan di bursa mata uang crypto Binance dan Coinbase guys Menambah daya tarik yang sedang berlangsung ya dengan aktivitas toko ini Menurut data dari look on chain Paus tersebut sekarang memiliki 5,3 triliun token Siba yang mengesankan guys Diperkirakan bernilai sekitar 35,5 juta dolar Hal ini menjadikan Paus sebagai pemegang Siba terbesar di luar bursa guys Nah menariknya disini Ini bukan pertama kalinya ya Paus ini menjadi berita utama guys Dimana pada tanggal 16 Mei Mereka juga mentransfer 20 triliun Siba Yang mengejutkan Yang saat itu bernilai sekitar 134,4 juta dolar ya Ke wallet lain yang dialamatkan sebagai OX73AF Akumulasi token MIM tersebut terjadi dengan latar belakang kekacauan hukum Yang melibatkan Binance dan Coinbase Dimana platform yang digunakan Paus untuk melakukan akusisi baru-baru ini Kedua bursa tersebut saat ini sedang menghadapi tuntutan hukum Dari Komisi Sekuritas dan Bursa SEC Dan mereka ditutup memperdagakan mata uang crypto Yang menurut SEC merupakan sekuritas yang tidak terdaftar Di antara tuduhan lainnya guys Nah ini menarik ya Dan mengindikasikan bahwa justru Waktu kemarin adanya penurunan untuk harga-harga altcoin Ini menjadi saat yang tepat ya Buat mereka-mereka yang punya duit ya Khususnya untuk para Paus-Paus di crypto Untuk akumulasi lagi guys Untuk membeli lagi Istilahnya mah serok bawah Karena pasti ada pemikiran ya Kapan lagi kita bisa membeli harga semurah ini Di saat market ini bisa dibilang tuh sekarang sudah mulai terlihat adanya kenaikan guys Dan pasti di luar sana banyak para wheels Yang juga melakukan akumulasi-akumulasi terhadap aset-aset crypto lainnya ya Mungkin di Cardano, Solana, ataupun Polygon Dimana seperti yang kalian tahu ya Kemarin juga mengalami penurunan yang cukup lumayan tajam ya Setelah di delistingnya ketiga aset itu dari Robinhood guys Dan itu terlihat dari pergerakan harga ya Dari ketiga aset tersebut Nah menurut kalian guys apakah food-food yang terjadi kemarin Dan penurunan aset-aset kemarin itu menjadi saat yang tepat untuk serok Kalian bisa tulis ya di kolom komentar Dan seperti biasa guys kita selalu menunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar tentunya ya Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya tentang informasi-informasi tadi Dan yang pasti kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya Peace Peace Peace